Jelang lebaran permintaan menjahit baju meningkat hingga 50% dibanding hari biasa. Hal ini diungkapkan oleh Dwi Rahmawati, pemilik rumah jahit, Dwi di Desa Sawangan, Kecamatan Alian, Kebumen. Menjelang lebaran Idul Fitri menjadi keberkahan tersendiri bagi penjahit pakaian di Kebumen. Pasalnya, permintaan menjahit baju meningkat hingga 50% dibanding hari biasa. Seperti yang dirasakan, Dwi Rahmawati, pemilik rumah jahit, Dwi di Desa Sawangan, Kecamatan Alian, Kebumen. Bahkan, Dwi sempat menolak pesanan menjahit baju sejak awal Ramadan jauh hari sebelum lebaran. Hal ini karena khawatir pesanan tidak selesai lantaran keterbatasan tenaga. Bahkan di tempat jahitnya ini sebelum puasa sudah ramai dan mulai puasa pertama sudah tidak lagi menerima jahitan. Dwi mengatakan, kebanyakan pelanggan memesan pakaian bernuansa muslim untuk digunakan di hari lebaran nanti. Tidak sedikit pula, para pelanggan memesan untuk satu set seragam keluarga. Dirinya mengaku menerima jasa penjahitan berbagai model baju diantaranya kemeja, baju koko, gamis, kebaya, dan lainnya. Untuk menjelang lebaran itu biasanya untuk awal puasa saya sudah penutupan. Takutnya nanti kalau misalkan tidak ditutup, penuh banget ngantri. Saya menerima kemeja, kalau untuk cowok, koko, terus untuk perempuan, gamis, kebaya, terus ada anak sekolah juga bisa terima, terus baju anak. Alhamdulillah meningkat drastis lah, 50 persen. Ada pun biaya jasa pembuatan baju tergantung dari model dan kerumitannya, yakni untuk meja pendek Rp50.000, kemeja panjang Rp75.000, dan baju gamis Rp125.000. Untuk pengerjaannya, diwidi bantu dua karyawan yang bisa membuat sampai empat setel baju setiap harinya. Dari Kebumen, Parianto Banyumas TV melaporkan.